Whatsapp, balik lagi dengan saya Yudi Budiana di channel Yudi21 Kali ini saya akan buatkan konten tutorial lagi Seputar dunia arsitektur, yaitu rendering malam hari Menggunakan preset Yudi21 Oke, kali ini saya sampaikan dengan Diksi dan bahasa yang sederhana Yang terpenting disini adalah logika yang saya sampaikan Bisa kalian tangkap, sehingga bisa kalian terapkan Di pekerjaan 3D visual kalian Kemudian algoritmanya bisa kalian temukan Dengan jam terbang ketika kalian belajar Dan habis itu kalian bisa gunakan untuk bekerja juga Oke, nah sebelumnya disini saya akan merender Dengan menggunakan preset Yudi21 Yang saya sudah racik sendiri Dan terima kasih sudah bagi kalian yang sudah Memesan preset ini Sehingga bisa kalian gunakan untuk bekerja Nah ini di layar kaca kalian Sudah bisa kalian lihat Apa saja fitur-fitur preset yang saya jual disini Untuk pertanyaan lebih lanjut Bisa kalian hubungi whatsapp saya Di 081353-948-890 Atau bisa DM melalui instagram saya Di yd.vsl Oke, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja ke monitor Nah disini sudah bisa kalian lihat Workspace, SketchUp dan juga Enscape Dimana disini adalah rendering malam hari Yang saya buat kali ini Karena sebelumnya belum pernah saya buat rendering malam hari Nah ini juga presetnya berbeda Akan saya sisipkan di box set yang saya kasih di preset Yudi21 Bagi kalian yang sudah membeli Sahabat-sahabat, terima kasih supportnya Dan hubungi whatsapp saya Untuk mendapat preset malam hari ini Akan saya kasih gratis Bagi kalian yang sudah memesan preset sebelumnya Oke Yang pertama Saya akan bahas material settingnya terlebih dahulu Oke, pada pasangan kayu dengan pasangan vertikal Materialnya disini Menggunakan reflection dengan rowness 52,8% Kemudian pada high map disini Tipenya menggunakan displacement map Dengan tekstur use albido seperti biasa Agar teksturnya mengikuti pattern material kayunya Seperti itu Oke, selanjutnya Ada material besi hitam Atau abad butwa disini Untuk material settingnya pada reflection Pada rowness disini menggunakan 63,7% Kemudian pada high map dan lain-lain yang lain Gak usah kalian setting Oke Kemudian selanjutnya Kita ke material lantai Disini pada material lantai Disini menggunakan Marmor Atau granit Untuk settingan disini Patteral reflection Menggunakan 61,8% Pada rowness Oke Selanjutnya Ada material perkerasan Pada halaman belakang Disini ada Sinis puffing Puffing block Disini menggunakan reflection 64,2% saja Tidak terlalu merefleksi Kemudian pada high map Untuk tipenya disini menggunakan displacement map Dengan amount 2,23 Oke Selanjutnya material atap Untuk material atap disini menggunakan 56,8% Pada rowness Di bagian reflection Kemudian pada high map Disini menggunakan tipe bump map saja Kemudian teksturnya Use albido Dengan amount 3.00 Atau default Oke Materialnya sedikit Tetapi disini Yang terpenting adalah Settingan cahaya Karena ini malam hari Bagaimana bangunan bisa kalian presentasikan Secara rendering Secara visual Mempresentasikan dirinya Bahwa Ada objek-objek tertentu Yang Terdapat pada bangunan Walaupun malam hari Nah Yang akan mempresentasikan adalah Lampu-lampu ini Yang akan menjelaskan adalah Cahaya-cahaya Pantulan-pantulan Bias dari Lampu ini Jadi Yang terpenting adalah Cahaya Pada rendering malam hari Oke Selanjutnya Untuk material setting Selanjutnya Ada material Material tembok Plasteran Disini Kalian bisa tambahkan reflection 83.9% Saja Saya buat Kemudian pada high map Disini tipenya Menggunakan displacement map Dengan tekstur Use albido Kemudian amount 3.00 Atau default Oke Selanjutnya Ada material Kayu Material kayu Biasa Pada Ini Coffee table Disini Untuk reflection Pada roundness Kalian bisa gunakan 67.2% Oke Pada high map Tipenya Usaha Kalian atur Karena disini Kita tidak memerlukan Serat-serat kayunya Jadi flat saja Agar Agar Settingannya Tidak terlalu berat Oke Kemudian pada Pada jok Jok kursi Yang ada di luar Disini Menggunakan Material fabrik Material kain Untuk Roundness Disini 73.3% Pada reflection Oke Selanjutnya Ada material Kaca Saya akan Lihatkan Ada material kaca Disini Pada material Yang ada Di bawaan Sketchup Kalian bisa Matikan opacity Settingnya menjadi Nol Atau disini Saya akan Buatkan Settingan Agar Cahayanya Bias cahayanya Semakin kuat Di dalam Oke Untuk transparansi Kalian pergi ke Material editor Pada transparansi Tipenya Transmittent Kemudian Pada Refraction Index Pada Refraction Index Kalian Gunakan 1.88 Kemudian Padatin color Kalian bisa Sesuaikan Disini Saya menggunakan Warna Peach puff Jenis Peach puff Oke Kalian Tambah Untuk Refraction Index Menjadi 2.50 Jadi Opacity Bisa kalian Tambah Juga Menjadi 25.5 Nah Disini Kehangatan Warnanya Semakin Tambah Kalau kalian Kurang Masih kurang Kalian bisa Tambah Pada Advance Kalian bisa Setting Kehangatan Warnanya Oke Disini Saya menggunakan Segini Kalian bisa Capture Oke Untuk Kanganan Warna Saya gunakan Segini Oke Kemudian Pada Deck Kayu Ada Material Deck Kayu Di bawah Disini Pada Material Pull Deck Disini Pada Reflection Kalian bisa Gunakan 59.1% Pada Roadness Kemudian pada Spekular Kalian bisa Gunakan Default 50.0% Saja Kayu Saya Tambahkan Spekular Kalau Reflection Kurang Tetapi Kali ini Tidak terlalu Berpengaruh Juga Kalian Bisa Set Default Saja Oke Pada High Map Tipenya Disini Menggunakan Displacement Map Untuk Tekstur Use Albedo Kemudian Amount Default Oke Itu untuk Material Setting Pada Material Bangunan Kemudian Selanjutnya Air Ada Kolam Pound Disini Kalian bisa Setting Untuk Tipenya Kalian bisa Gunakan Water Bisa Gunakan Water Kemudian Watercolor Disini Menggunakan Putih Saja Kemudian Pada Wine Setting Nah Disini Yang terpenting Wave Setting Jadi Gelombang Pada High Disini Menggunakan 5.0% Kemudian Scale Menggunakan 50.0% Kemudian Detail Setting Caustic Intensity Menggunakan 50.0% Jadi Ini Setting Default Saja Karena Tidak Terlalu Tidak 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 Untuk Wave Setting Disini Pada Material Air Kita Oke Selanjutnya Kita Kepencayaan Atau Kita Ke Planting Terlebih Lalu Ke Landscape Ke Landscape Oke Disini Saya Menggunakan Beberapa Jenis Tanaman Jadi Ada Dua Jenis Tanaman Yang pertama Tanaman Pendukung Pada Background Daunnya Kedua Disini Menggunakan Tanaman Tanaman Hias Yang Nampak Di Bagian Bangunan Untuk Settingannya Sama Untuk Semuanya Jadi Kalian Saya akan Jelaskan Satu Settingan Saja Untuk Tanaman Kalian Bisa Terapkan Ke Seluruh Tanaman Untuk Daunnya Disini Menggunakan Menggunakan Tipe Vollage Kenapa Saya menggunakan Tipe Vollage Disini Untuk Vollage Ini adalah Settingan Khusus Untuk Objek Yang Dimana Cahaya Bisa Tembus Tapi Tidak Nampak Seperti Glasses Tidak Nampak Seperti Ini Kaca Jadi Kalau Kalian Hanya Setting Pada Opacity Dia akan Berubah Menjadi Material Kaca Material Glasses Disini Saya pakai Vollage Agar Cahaya Tetap Masih Bisa Masuk Tetapi Tidak Mengubah Menjadi Material Glass Pada Reflection Kalian Bisa Tambah Menjadi 79,9% Oke 79,1% Agar Reflection Nambah Oke Ini bisa Kalian Terapkan Di Keseluruhan Tanaman Oke Oke Untuk Settingan Material Yang terakhir Yaitu Yaitu Ada Pencahayaan Lighting Ini saya Menggunakan Dua jenis Lighting Biasanya Seperti biasa Yaitu Yang pertama Material Sorry Lighting Dengan Material Dengan Emissive Material Oke Saya akan Jelaskan Untuk Emissive Pada bagian Border Bangunan Disini Menggunakan Tipe Self Illuminate Dengan Luminance 100.000 CD Per meter Persegi Atau Full Kemudian Colour Disini Saya Menggunakan Sandy Brown Jenis Sandy Brown Oke Kemudian Pada Albedo Disini Pada Color Saya Menggunakan Warna Peach Puff Saja Oke Yang lain Tidak Usah Diatur Jadi Hasil Settingannya Seperti Ini Nah Itu Untuk Material Untuk Lampu Material Dimana Ini Fungsinya Untuk Menampakkan Fisik Daripada Lampu Nah Untuk Bias Cahaya Saya Bantu Dengan Enscape Object Nah Disini Jenisnya Untuk Enscape Object Saya Ada Beberapa Jenis Saya Ada Disini Dua Jenis Dua Jenis Object Enscape Object Yaitu Yang pertama Spir light Sini Untuk Saya Taruh Untuk Di Beberapa Bagian Bagian Objek Yang Secara Ini ya Secara Poin Dia Memantulkan Cahaya Seperti Bola Lampu Ini Seperti Bola Lampu Telur Ini Kemudian Pada Bagian Batang-batang Tanaman Kemudian Untuk Pencahayaan Global Illumination Atau Pencahayaan Secara Global Disini Saya Menggunakan Rectangle Light Saya Tembak Ke Bagian-bagian Objek Yang Saya Inginkan Seperti Bagian Ini Bagian Apa namanya Loster Ini Jadi Saya Tembak Dari Bawah Dengan Menggunakan Rectangle Light Jadi Pantulan Saya Terlihat Jelas Dan Juga Mempresentasikan Bahwa Disini Ada Objek Loster Pada Malam Hari Seperti Itu Oke Settingannya Saya Mulai Dari Ini Spare Light Untuk Mengaplikasikan Spare Light Disini Saya Jarang-jarang Jelaskan Sekarang Saya Jelaskan Kemarin Video Sebelumnya Saya Sempat Jelaskan Oke Kalian Klik Pada Spare Satu Kali Kemudian Kalian Klik Di Bagian Sembarang Tempat Misalkan Disini Kalian Klik Tiga Kali Oke Tiga Kali Nah Cahaya Nampak Disini Kalian Atur Luminous Intensity Menjadi Sesuai Dengan Yang Kalian Inginkan Disini Misalkan Saya Tambahkan Jadi 40 Ribu Meter CD 40 CD Sorry Kemudian Light Source Radius Kalian Bisa Tambah Ini Untuk Radius Cahaya Kalau Kalian Tambah Ini Semakin Melebar Kalau Kalian Kurangi Radius Semakin Sempit Jadi Misalkan Segini Nah Ini Bisa Kalian Ini Bisa Kalian Atur Ketinggian Dan juga Movement Tempat Tempat Dimana Saja Kalian Bisa Tambah Atur Oke Misalkan Disini Warnanya Kalian Bisa Tambahkan Dengan Material Biasa Misalkan Warna Peach Puff Ini Kalian Klik Nah Maka Cahaya Akan Berubah Warna Secara Otomatis Itu Untuk Pengaplikasian Spare Light Pada Konten Kali Ini Kemudian Pada Rectangle Light Disini Kalian Bisa Setting Juga Saya Akan Jelaskan Ini Saya Tambahkan Di Beberapa Titik Di Beberapa Spot Oke Kalian Bisa Lihat Dimana Saja Kalian Bisa Sesuaikan Kalau Gurnanya Ini Hanya Membiaskan Cahaya Seperti Itu Bukan Fisik Daripada Lampunya Oke Saya Akan Jelaskan Rectangle Light Misalkan Kalian Klik Terlebih Rectangle Light Bagian Ini Pada Object In Scale Object Misalkan Kalian Ingin Menembak Cahaya Itu Ke Atas Kalian Klik Dua Kali Sorry Tiga Kali Kemudian Kalian Tarik Ke Atas Secara Vertikal Jadi Sorry Sebelumnya Jadi Ini Bagian Pilar Ini Bagian Tiang Ini Bagian Kolom Ini Adalah Bagian Vertikal Jadi Kalian Bisa Gunakan Object Tiang Ini Sebagai Titik Tumpu Untuk Menambahkan Cahaya Secara Vertikal Entah itu Naik ke atas Ataupun ke bawah Begitu juga Horizontal Kalian bisa cari Bagian Object Yang horizontal Seperti lantai Ini contohnya Oke Saya contohkan Buat Yang vertikal Kalian klik Tiga kali Satu Dua Tiga Oke Kemudian Kalian Tarik ke atas Sesuaikan Panjangnya Seberapa Misalkan Segini Kalian klik Satu kali Oke Dua kali Sorry Dua kali Kemudian Ini Cahaya Sudah Nampak Seperti Biasa Pada Luminous Power Kalian bisa Atur Seberapa Terang Oke Kemudian Ini Lebarnya Kemudian Ini Panjang Kalian bisa Atur Nah Kalian bisa Letakkan Dimana Saja Halo Memang Posisinya Bukan Vertikal Ataupun Horizontal Atau Posisinya Sedikit Agak Miring Seperti Ini Contohnya Kalian Tinggal Rotate Saja Menggunakan Tools Sketchup Oke Kalian bisa Rotate Seperti Ini Oke Nah Cahayanya Akan Secara Otomatis Mengikuti Daripada Fisik Dari Enscape Object Ini Rectangle Light Ini Oke Itu Untuk Pencahayaan Itu Untuk Pencahayaan Nah Kemudian Di dalam Sini Juga Saya Taruh Beberapa Cahaya Dari Spare Light Kemudian Interiornya Sudah saya Setting Ini Jadi Kalau Kalian Punya Jenis Bangunan Yang Sudah Material Set Apa Interiornya Sudah kalian Setting Dalam Jadi Hasilnya Lebih Bagus Lebih Bagus Untuk Rendering Nanti Nah Selanjutnya Yang terakhir Adalah Visual Setting Pada Bagian Visual Setting Disini Ini Sudah Saya Buat Sudah Saya Atur Jadi Saya Tidak Jelaskan Tetapi Saya Taruh Di Box Set Preset Yang Saya Kasih Sebelumnya Bagi Kalian Yang Sudah Membeli Dan Juga Ingin Mendapatkan Preset Ini Kalian Bisa DM Saya Ataupun Hubungi Saya Di Whatsapp Saya Kirim Disana Preset Yang Ini Saya Simpan Terlebih Lalu Oke Sorry Oke Saya Simpan Di Preset Net Setting Oke Net Preset Versi 2.0 Oke Nah Kalian Bisa Terapkan Sudah Ini Oke Untuk Tutorial Kali Ini Saya Akan Coba Test Render Oke Saya Coba Test Render Saya Cari Anggol Kamera Yang Pas Dulu Oke Saya Render Oke Nah Tinggal Kita Tunggu Hasil Rendernya Terima kasih Bagi kalian Yang sudah Men-support Saya Dengan Cara Membeli Preset Dan juga Menyaksikan Setiap Video-video Tutorial Saya Di Youtube Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Pelajari Dan Juga Bisa Kalian Gunakan Untuk Bekerja Nantinya Jadi Sekali Lagi Saya Sampaikan Ini Bukan Materi Hapalan Atau Materi Bacaan Jadi Ini Mengasah Algoritma Yang Kalian Temukan Pada Pada Aplikasi Enscape Dan juga Sketchup Ini Jadi Ini Mengasah Jam Terbang Kalian Bukan Hanya Materi Materi Hapalan Atau Materi Bacaan Yang Kalian Temukan Di Sekolah Seperti Itu Oke Oke Saya Perlihatkan Hasil Rendernya Oke Ini Untuk Hasil Rendernya Oke Terima kasih Sampai jumpa Di Konten Berikutnya Bye